Kita ke informasi Pilkada Pemirsa. Usai pengundian dan penetapan nomor urut ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, hari ini menghadiri acara deklarasi damai di kawasan Kota Tua Jakarta. Acara deklarasi kampanye damai 2024 di gelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta di kawasan Kota Tua Jakarta Barat sore ini. Kampanye damai dihadiri tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yakni Ridwan Kamil Sesuono, Dharma Pong Rekun, Kun Wardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Deklarasi damai di gelar menjelang pelaksanaan masa kampanye Pilkada 2024 pada 25 September 2024 besok, yang akan berlangsung selama satu bulan hingga 23 November 2024. Survei itu bukan semata-mata hanya sekadar prosentasenya. Kalau saya, survei internal tidak kami umumkan, tapi mirip-mirip. Lebih kepada kita lemah di mana dan kuat di mana. Yang kuat berarti polanya kita pertahankan, yang lemah kita intervensi dengan cara-cara yang lebih banyak, lebih kreatif kan, kira-kira begitu. Kalau ditanya lemah di mana, ya masih jadi konsumsi internal aja itu mah strategi ya. Tapi poinnya kami ingin prosentasi kami selalu di atas 50 persen sebagai semangat satu putaran. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil menarjetkan menang satu putaran dalam Pilgub Jakarta 2024. Peaknya pun terus melakukan survei secara internal untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam merebut suara warga Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.